Pemerintah kota Yogyakarta terus berbenah terkait fasilitas objek wisata yang ada di wilayah kota Yogyakarta. Salah satunya membuat ruang laktasi yang merupakan hasil kolaborasi pemerintah kota Yogyakarta dan Universitas Respati Yogyakarta atau UNRIO yang berada di sisi timur Taman Pintar. Salah satu fasilitas ruang laktasi di objek wisata di kota Yogyakarta berada di Taman Pintar dalam upaya mewujudkan wisata sayang ibu anak. Di mana keberadaan ruang laktasi bernama Sehati akan mempermudah para ibu menyusui anaknya secara aman saat berwisata di kawasan Taman Pintar. Sekretaris daerah kota Yogyakarta Aman Yury Adhijaya mengatakan ruang laktasi Sehati ini sejalan dengan program Pemkuat Yogyakarta dalam memerangi stunting di tengah masyarakat. Di mana kasus stunting di Yogyakarta pada anak terjadi karena tidak maksimalnya pemberian asik pada bayi saat usia pertumbuhan. Sementara itu Rektor UNRIO Hari Kusnanto Yosef menjelaskan ruang laktasi ini merupakan hasil dari riset dan inovasi yang dilakukan Universitas Respati Yogyakarta UNRIO yang pendanaannya bersumber dari Dana Keistimewaan Dana Es Tahun Anggaran 2023. Ruang laktasi Sehati merupakan bilik portable bagi ibu yang akan menyusui bayinya di mana saat ini tidak banyak fasilitas umum khususnya di tempat terbuka yang menyediakan bilik laktasi bagi ibu menyusui. Disediakannya ruang laktasi ini menunjukkan masyarakat kota Yogyakarta memiliki budaya yang tinggi dan menghargai ibu menyusui. Ya kita akan memikirkan lagi tempat-tempat yang sesuai nanti ya tergantung juga pembiayaan nanti harus kita cari dari mana untuk membuat mudah-mudahan bisa dibuat yang banyak di terbagi tempat yang strategis karena ada unsur edukasi juga. Dengan keberadaan ruang laktasi di tempat wisata diharapkan akan mengedukasi masyarakat untuk pentingnya memberikan air susu ibu ASI eksklusif kepada bayi. ASI bagi bayi merupakan sumber gizi utama yang harus diterima bayi pada masa tumbuh kembangnya.